DPRD Kabupaten Sukabumi bersama pemerintah daerah Kabupaten Sukabumi melaksanakan rapat paripurna membahas rancangan penempatan peraturan daerah atau raperda tentang APBD tahun anggaran 2024 dalam rapat paripurna ke-29 kali ini penyampaian laporan badan anggaran DPRD Kabupaten Sukabumi mengenai raperda tentang APBD tahun anggaran 2024 Usai pembahasan persetujuan dalam pelaksanaan paripurna penyampaian pendapat akhir bupati atas raperda tentang APBD tahun anggaran 2024 Wakil Ketua 1 DPRD Budi Azhar Mutawali mengatakan raperda APBD Kabupaten Sukabumi 2024 dalam rapat paripurna kali ini telah disepakati dan ditetapkan untuk selanjutnya sesuai peraturan perundang-undangan raperda Hasil kesepakatan tersebut akan disampaikan kepada gubernur untuk dievaluasi dan mendapat nomor registrasi Kemudian di badan anggaran kemarin sudah selesai dan sudah disepakati dan ditindak lanjut ke paripurna yang dilaksanakan hari ini yaitu paripurna penadatanganan kesepakatan antara pemerintah daerah dengan DPRD untuk RAPBD 2024 menjadi APBD 2024 yang kemudian setelah disepakati dan ditandatangani pemerintah daerah harus menyampaikan ke pemerintah Jawa Barat, ke Pak Gubernur untuk bisa dievaluasi dan untuk mendapatkan registrasi Angkanya pasti sekitar 4,3 triliun ya tapi pasti detilnya ada di catatan, saya takut salah koma-koma dan sebagainya sekitar 4,3 yang disepakati bersama Nah harapannya itu, kita penekanan, memberikan penekanan kepada pemerintah daerah supaya pemerintah daerah bisa fokus terhadap capaian kinerja RPJMD di 2020 Sementara itu Bupati Sukabumi Marwan Hamami mengatakan kesepakatan dalam pendapatan dan PTS tahun 2024 mengalami pergeseran asumsi akibat adanya kebijakan pemerintah pusat dan provinsi serta menyikapi adanya penambahan dan pengurangan belanja pembiayaan daerah dan sumber pendapatan daerah Rapat yang digelar di Aula Utama DPRD Kabupaten Sukabumi dipimpin langsung oleh Wakil Ketua DPRD dan dihadiri oleh Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi anggota DPRD dari berbagai fraksi, PORKO, FIMDA, dan tamu undangan lainnya Ketua DPRD dari berbagai fraksi, PORKO, FIMDA, dan tamu undangan lainnya karena pelaksanaan bahasa itu di 6 November itu sudah final hanya ditakutkan kan ada asumsi di transfer daerah itu ada perubahan turun, turun, turun naik, sehingga ada penyesuaian sehingga tidak ada perubahan yang sinematis hanya contohnya ada perubahan yang untuk kejidapak bisa turun, nanti gimana lagi kalau dilihat dari neraca utamanya itu tidak ada perubahan itu makanya kalau hari ini dituntut empras kultur duitnya habis oleh, bukan habis ya duitnya ketarik duit oleh PORKO, KPU, Bawaslu, Pengamanan, Peti kalau persentasnya itu persentasnya berapa? untuk infrastruktur berapa persen, pemilu berapa persen? itu kan susahnya di situ kan ketarik 30% untuk KPU misalnya dari Pelabuhan Ratu Kabupaten Sukabumi Indra Sopian melaporkan